selamat menikmati Nah sekarang ini bab 79 yang masih tentang sab Bab 78 sebelumnya bab seorang perempuan berdiri sendirian Di sabnya itu hanya sendiri tidak ada kawan Apabila kondisi demikian itu ikut berjamaah atau berjamaah dengan laki-laki Maka sah sholatnya, sah berjamaahnya Seorang perempuan yang sendirian di dalam sab Berjamaah bersama laki-laki Maka sah sholatnya, sah berjamaahnya Yaitu pengecualian berarti dari keumuman hadis Tidak sah sholat orang yang berdiri atau sendirian di dalam sabnya Nah ternyata hadis itu berlaku untuk makmum laki-laki Apabila berjamaah di sabnya tidak punya kawan Atau makmum perempuan yang seluruh sabnya Atau ada sab perempuannya yang lain Ada seperempuan lalu ada seorang yang berdiri di belakang sab Itu tidak sah sholatnya Itu yang kemarin sampai di sana Seorang perempuan saja itu terhitung satu sab Bab berikutnya Sekarangnya Bab 79 Babu Maimanatil Masjidi Wal Imam Nah ini Imam Bukhori ini ya Dengan judul seperti ini nih Bab sebelah kanan masjid Sebelah kanan masjid Dan sebelah kanan imam Ini menunjukkan bahwa imam itu di tengah berarti Berartinya imam itu di tengah gitu ya Jadi ada makmum yang sebelah kanan imam Ada makmum yang sebelah kiri imam Imamnya berdiri di tengah berarti Nah Imam Bukhori memunculkan judul seperti ini ya Bab Maimanababu Maimanatil Masjidi Wal Imam Nyebab bagian kanan sebelah kanan dari masjid dan sebelah kanan imam Nah tentu ini terkait dengan sholat berjamaah dia Ini terkait dengan sholat berjamaah Karena imam berdiri di tengah Ya makanya terbagilah Jadi ada makmum yang Posisinya di sebelah kanan imam Ada makmum yang posisinya di sebelah kiri imam Ya berarti Imam menjadi di tengah Makmum yang berada di sebelah kanan imam Ya otomatis itu dia berada di sebelah kanan masjid Dan yang di sebelah kiri imam Ya otomatis dia itu berada di sebelah kiri masjid Hadisnya nah ini ya Imam Bukhori Hadisnya ternyata yang kemarin hadisnya Yang kemarin-kemarin yang beberapa kalinya Ini sekarang bab 79 Di bab 77 hadisnya dimuat Yaitu tentang Ibnu Abbas Ikut Bangun Ketika bermalam di rumah Rasulullah SAW Rasulullah bangun untuk sholat Ibnu Abbas ikut bangun Alih ikut sholat Berdiri di sebelah kiri dipindahkan ke kanan Hadisnya yang itu Ayui Imam Bukhori Janius Pintar tuingi Imam Bukhori Sekali lagi nih Babnya Babu Sebelah kanan Bagian kanan Dari masjid Dan imam Hadisnya Apa pendek Pisan Hadisnya Ya'anibni Abbasin Rodiyallahu anhumah Kola Kuntu laylatan Usalli Anyasari Nabiyi Salallahu alaihi wasallama Fa'ahoza biyadi A'o biadudi Hatta akomani Anyaminihi Fakola biyadihi Min waroi Ini hadisnya kan sudah Beberapa kali Diulangnya oleh Imam Bukhori Di bab 77 Yang terdekat Hadisnya yang ini juga Kalau di bab 77 Hadis yang ininya Terjemah dulu lah Sepenek Bayang barusan Dari Ibnu Abbas Semoga Allah Meridoi Keduanya Ia berkata Aku Pada satu malam Aku berdiri Sholat Di sebelah kiri Nabi Salallahu alaihi wasallam Kemudian Beliau Memegang Mengambil Tanganku Atau Memegang Pangkal Lenganku Hatta akomani Anyaminihi Nah hingga Beliau Kemudian Beliau Menggeserkan Menempatkanku Di sebelah Kanan Beliau Wakola biyadihi Min waroi Nah beliau Mengambil Tanganku Itu Melalui Belakang Memindahkan Ibnu Abbas Dari kiri Ke kanannya Lewat belakang Nah Hadisnya sudah Berulang-ulang Tapi oleh Imam Al-Bohori Nih Dalam babu Sekarang Ini Dijadikan Judul Babu Maimanatil Masjidi Wal Imam Bab Bagian Kanan Masjid Dan Imam Ada Keutamaannya Bagian Kanan Masjid Artinya Kalau salat Berjamah Di masjid Karena Imam Di tengah Berarti Sehingga Ada yang Makmumnya Berarti ada yang Sebelah kanan Imam Ada yang Sebelah kiri Sebelah kiri Imam Nah tentu Kalau Sebelah kanan Imam Dia berada Di bagian Kanan Dari masjid Berarti kan Kalau Di sebelah Kiri Imam Artinya Dia berdiri Di sebelah kiri Sebelah kiri Imam Kenapa Jadi Muncul Nah ini Imam Bukhor Kejuniusan Imam Bukhor Kenapa Jadi Muncul Bagian Kanan Masjid Sementara Hadis Yang Dimuat Ini kan Solatnya Di rumah Solatnya Cuma Berdua Ibnu Abbas Itu Dan Dimana Ini Menjadi Aturan Berjamah Kalau Dua Orang Dan Sejenis Mau Dimana Saja Tempatnya Ibnu Abbas Itu Masbuk Sebetulnya Ketika Rasulullah Sudah Berlangsung Mengerjakan Solat Malam Empat Lima Dua Yang empatnya Tidak Ikut Waktu Rasulullah Mengerjakan Yang limanya Ibnu Abbas Ikut Berdiri Di sebelah Kiri Rasulullah Lalu Dipindahkan Ke Kanan Ini Kan Bukan Soal Masjid Karena Itu Kejadiannya Di rumah Dan Itu Pun Di dalam Hadisnya Ini Kan Hanya Dua Orang Ibnu Air Rasulullah Dan Ibnu Abbas Tapi Dari Hadis Ini Atau Di Dalam Bab Ini Di Dalam Bab Ini Apa Judulnya Imam Buhri Membuat Judulnya Bab Bagian Kanan Masjid Dan Imam Bagian Kanan Masjid Dan Bagian Kanan Imam Artinya Ketika Sholat Berjamaah Ada Makmum Yang Berdirinya Di Sebelah Kanan Imam Ada Makmum Yang Berdirinya Di Sebelah Akhiri Imam Nah Judulnya Sebelah Atau Bagian Kanan Masjid Dan Imam Hadis Yang Ini Sebelah Kanan Bagian Kanan Masjid Sebelah Kanan Masjid Dan Imam Apa Dalilnya Untuk Seolah Oh Beda Bagian Kanan Masjid Dikatakan Kalau Bersolat Berjamaah Menjadi Imam Berdirinya Di Sebelah Kanan Imam Di Sebelah Kanan Masjid Artinya Dengan Sebelah Kiri Imam Berarti Di Sebelah Kiri Masjid Emang Ada Bedanya Kalau Imam Buhri Memonjulkan Bab Sebagian Kanan Masjid Sebelah Kanan Masjid Ternyata Dalilnya Hadis Yang Ini Emang Ini Ada Kaitan Dengan Masjid Kemudian Kalau Ibnu Abbas Asalnya Di Kiri Lalu Dipindahkan Ke Kanan Apa Itu Maksudnya Lebih Baik Di Kanan Rasul Memindahkan Ibnu Abbas Dari Sebelah Kiri Ke Kanan Maksud Nabi Itu Apa Apa Maksud Nabi Itu Kalau Makmum Lebih Baik Di Sebelah Kanan Bukan Sebuah Ujukan Maksudnya Juga Bukan Demikian Kalau Itu Menjadi Ketentuan Itu Menjadi Syariat Ketetapan Aturan Kalau Berjamah Cuma Dua Orang Dan Sejenis Bagaimana Cara Pelaksanaannya Bagaimana Aturan Sabnya Berarti Demikian Kalau Berjamah Hanya Dua Orang Dan Sejenis Bagaimana Caranya Bagaimana Aturan Bersabnya Ternyata Ternyata Inilah Yang Menjadi Dalilnya Aturannya Adalah Antara Imam Dan Makmum Berdiri Sejajar Untuk Membedakan Untuk Menunjukkan Yang mana Imam Yang mana Makmum Nah Ini Dalilnya Rasulullah Kan Imam Ibn Abbas Makmum Pindahkan Oleh Rasulullah Dari Kiri Kekanan Mungkin Masih Ingat Bab Ininya Belum Sudah Lama Sekali Lewatnya Sama Kurang Lebih Seperti Ini Kalau Belum Lama Juga Disampaikannya Untuk Perbandingan Untuk Mengingat Karena Ini Kalau Dilihat Korelasinya Secara Langsung Antara Judul Dan Hadis Tenyambung Kan Judul Ini Sekarang Bab Bagian Kanan Dari Masjid Dan Sebelah Bagian Kanan Atau Sebelah Kanan Imam Itulah Judulnya Ini Berlaku Kalau Berjamaah Banyak Berarti Makmum Ada Yang Berdiri Sebelah Kanan Imam Ada Yang Sebelah Sebelah Kiri Oleh Imam Al-Bohri Dimunculkan Bab Sebelah Kanan Imam Bab Sebelah Kanan Masjid Dari Dalil Seperti Ini Penyambung Dalil Nanti Coba Ini Salatnya Di rumah Ini kan Kejadiannya Di rumah Kemudian Ini Bukan Soal Bagian Kanan Dan Kiri Masjid Kejadian Di rumah Dan Maksud Rasulullah Memidahkan Ibnu Abbas Itu Bukan Memberitahu Makmum Sebelah Kanan Itu Lebih Baik Bukan Maksud Jenemikian Tapi Kejadian Ini Adalah Dalil Yang Seperti Yang Tadinya Kalau Berjamah Dua Orang Dan Sejenis Bagaimana Aturan Bagaimana Bersab Ternyata Kan Ada Hadis Yang Tadi Tidak Sah Orang Yang Sholat Sendirian Di Shab Kalau Berdiri Kalau Makmumnya Berdiri Di belakang Imam Berarti Imam Di depan Makmum Di Belakangnya Ini Shab Pertama Kan Disebutnya Lalu Berapa Orang Disana Sendirian Kan Karena Berjamahnya Hanya Dua Orang Tidak Sah Berarti Sholat Maka Ini Bukan Lebih Baik Bukan Ibnu Abbas Itu Lebih Baik Di Sebelah Kanan Sehingga Dipindahkan Oleh Rasulullah Bukan Makmum Itu Itunya Kalau Salat Berdua Disini Ini Aturan Karena Bersab Kalau Makmum Di depan Imam Di depan Makmum Di belakang Ini Makmum Tidak Asah Karena Dia Tidak Punya Kawan Di Dalam Shab Nah Perbandingan Dalam Bab Wudu Tentang Wudu Makanya Saya katakan Wah Sudah lama Pembahasan Wudu Sudah lama Kita Lewat Nah Di antaranya Dalam Pembahasan Wudu Itu Ada Pembahasan Tentang Membaca Bismillah Sebelum Wudu Dan Membaca Tasyahud Dan Setelah Wudu Ini bacaan Bukan doa Bacaan Sebelum Wudu Dan Bacaan Setelah Wudu Sebelum Wudu Baca Bismillah Setelah Wudu Membaca Tasyahud Atau Dua Kalima Syahadat Sekali lagi Ini bukan Doa Tapi Bacaan Karena Isinya Bukan Ada Doa Di dalamnya Nggak ada Doa Nggak ada Permintaan Apa-apa Ada pun Yang disebut Berdoa Setelah Wudu Nah Setelah Membaca Dua Kalima Syahadat Boleh Kalau Mau Berdoa Dan Doanya Pun Bebas Doanya Bebas Dan Dilakukan Sambil Angkat Tangan Yang namanya Bebas Doa Apalah Yang kita Perlunya Setelah Selesai Membaca Tashahud Atau Dua Kalima Syahadat Nah Kalau Mau Berdoa Setelah Wudu Lanjutkan Dengan Berdoa Dan Doanya Bebas Dan Berdoa Setelah Wudu Ini Termasuk Doa Termasuk Sa'atul Ijabah Anggaplah Doa Yang pasti Dikabulkan Meskipun Kan Tetap Kan Untuk Dikabulkannya Suatu Doa SKB Syarat Dan Ketentuan Berlaku Anggaplah Kalau yang Berdoanya Orang yang Tidak Pantas Dijabah Memoal Anggaplah Nah Ini Masalahnya Di Dalam Sohi Bukhari Di dalam Sohi Bukhari Di dalam Kitab Sohi Al-Bukhari Ketika Membahas Tentang Membaca Bismillah Sebelum Budu Ada Babnya Ada Babnya Di dalam Kitab Sohi Bukhari Itu Imam Bukhari Membahas Artinya Tentang Membaca Bismillah Sebelum Sebelum Budu Kalau Jadulnya Demikian Membaca Bismillah Sebelum Budu Nah Tentu Kan Apa Namanya Satu Kesimpulan Itu Satu Kesimpulan Disebutnya Artinya Membaca Ada Membaca Bismillah Sebelum Budu Kalau Di kitab Sohi Bukhari Seperti Yang Sekarang Kalau Bab Bab ini Sekarang Terus Hadisnya Apa Dimana Hadis yang Ada Di bawahnya Ya itu Dalilnya Itu kan Ya itu Dalilnya Seperti Kalau Bab sebelumnya Jelasnya Mudah Bab Seorang Perempuan Meskipun Sendirian Dia Sah Di Dianggap Begitunya Safnya itu Dianggap Sah Meskipun Dia sendirian Ketika Perempuan ini Berjamah Bersama Laki-laki Karena justru Kan Perempuan ini Tidak Boleh Sejajar Atau Bersaf Bersama Laki-laki Nah Kalau itu Jelas Yaitu Nabi Di depan Kemarin Dalam hadisnya Anas bin Malik Dan seorang Kawannya Anak yatim Di belakang Nabi Di belakang Dua Orang ini Ibunya Anas bin Malik Sendirian Mereka Berjamah Kalau Anas bin Malik Ada Kawannya Kan Disabnya Berdua Nah Kalau Umusulem Sendirian Nah Dari hadis itu Imam Bukhari Kemudian Membuat judul Bab Seorang Perempuan Dia itu Sah Sholatnya Padahal Dia itu Berdirinya Hanya Sendirian Kan jelas Dalilnya Gampang Kan jelasnya Dalilnya Dari Hadisnya Menerahkan Kejadian demikian Ya jelas Itu dalil Dimana Umusulem Kan disitu Ikut Berjamaah Dan perempuannya Hanya Satu orang Tanya Bagian Kanan Masjid Dan Imam Hadisnya Ibnu Abbas Ketika Rasulullah Sedang Sholat Ibnu Abbas Masuk Berdiri Sebelah Kiri Dipindahkan Ke kanan Padahal Ini Kejadian Di rumah Dan Ini Bukan Soal Lebih Baik Tapi Itulah Aturan Posisi Atau Apa ya Aturan Bersaf Apabila Berjamaah Hanya Dikerjakan Oleh Dua Orang Imam Muhri Juga Membahas Membaca Bismillah Sebelum Mudu Harusnya Seperti Yang Tadi Jelas Bukan Harusnya Kalau Yang Di Wabas Sebelum Jelas Kaitannya Mudah Menurut Imam Al-Bukhari Imam Bukhari Menyimpulkan Mengatakan Ada Membaca Bismillah Tapi Kita Bukan Mengikuti Imam Al-Bukhari Kita Ini Mengikuti Cara Berfikir Imam Al-Bukhari Mengikuti Cara Memahami Dalil Dalil Bukan Mengikuti Imam Al-Bukhari Yang Diikuti Dalil Makanya Di dalam Setiap Bab Selalu Ada Dalilnya Inilah Hadis-hadisnya Dalilnya Untuk Membaca Bismillah Sebelum Mudu Di dalam Kitab Sohi Bukhari Imam Bukhari Membuat Judulnya Lalu Apa Di dalam Bab Tersebut Sama Ada Imam Bukhari Pun Mencantumkan Hadis Apa Hadisnya Tentang Membaca Bismillah Sebelum Mudu Ternyata Bukan Hadis Yang Imam Al-Bukhari Cantumkan Itu Adalah Hadis Yang Menerangkan Doa Sebelum Berhubungan Suami Istri Aduh Hadisnya Yang itu Dicantumkan Doa Sebelum Berhubungan Suami Istri Bismillah Allahumma Janibna Syaitona Wajanibi Syaitona Marozak Tanan Itulah Imam Bukhari Yang Kemudian Jadi Inilah Makanya Kita baca Kitab Fatuhul Bari Tulisan Ibnu Hajar Laskolani Ibnu Hajar Laskolani Ini Di antara Peneliti Mungkin Peneliti Hadis Imam Ibnu Hajar Laskolani Ini Kemudian Membuat Kitab Batuhul Bari Yang Maksudnya Yang Tadi Maksudnya Itu Menerangkan Jalan Pikiran Pola Pikir Cara Imam Bukhari Memahami Hadis Itu Seperti Apa Tadi Dicerit Di Apa Namanya Diterangkan Diterangkan oleh Ibnu Hajar Laskolani Jadi Kalau kita Membaca Kitab Sohib Bukhari Saja Sohib Bukhari Hadis Hanya Seperti Itu Bab Hadis Bab Hadis Terus Kita Pahamnya Bagaimana Coba Bab Tadi Membaca Bismillah Sebelum Bodo Apa Ada Dalilnya Lihat Sohib Bukhari Ternyata Imam Bukhari Memasukkan Doa Sebelum Berhubungan Suami Istri Gak Ada Kaitan Seseorang Dengan Bodo Tapi Kemudian Ibnu Hajar Laskolani Beliau Ini Yang Mampu Menyelami Mampu Menerangkan Begini Maksud Imam Bukhari Kalau Kita Lihat Aslinya Sohib Bukhari Seperti Tadi Bab Demikian Hadis Nggak Ada Kaitan Sama Sekali Seperti Bab Sekarang Seperti Itu Bab Bagian Kanan Masjid Ada Keutamaan Ada Kelebihan Sehingga Dimunculkan Oleh Imam Malbukhari Bagi Makmum Itu Lebih Baik Berdiri Di Sebelah Kanan Masjid Berdiri Sebelah Kanan Masjid Berarti Otomatis Di Sebelah Kanan Imam Berarti Ini Menunjukkan Imam Itu Di Tengah Berarti Sehingga Ada Makmum Yang Di Sebelah Kanannya Ada Makmum Yang Di Sebelah Kiri Coba Kalau Imam Di Berarti Yang Sebelah Kiri Semuanya Sebelah Kanan Makanya Ada Judul Seperti Ini Memang Rasulullah Salam Berdirinya Di Sebelah Eh Di Tengah Yang Tadi Dulu Bagaimana Ini Jalan Pikiran Imam Al-Bukhari Memunculkan Judul Membaca Bismillah Sebelum Wudhu Itu Ada Membaca Bismillah Sebelum Wudhu Itu Benar Itu Ada Tapi Kalau Bacaan Setiap Kali Mencuci Anggota Wudhu Itu Yang Tidak Ada Kalau Ini Membaca Bismillah Sebelum Wudhu Ada Ada Bacaan Setelah Wudhu Ada 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 Apa Dalilnya Baca Sohib Bukhari Nah Kok hadisnya Seperti Ini Nah Ini Imam Bukhari Ibn Hajar Al-Laskolani Seperti Ini Menjelaskannya Begini Maksud Imam Bukhari Hadis Membaca Bismillah Sebelum Wudhu Hadis Membaca Bismillah Sebelum Wudhu Seluruhnya Ada Delapan Hadisnya Ada Delapan Yang Menerangkan Membaca Bismillah Sebelum Wudhu Bahkan Ada Yang Isinya Adalah Bacalah Bismillah Itu Sebelum Wudhu Bacalah Bismillah Semua Hadisnya Ada Delapan Ini Berkaitan Dengan Ilmu Hadisnya Sebetulnya Ternyata Dari Delapan Hadis Yang Menerangkan Membaca Bismillah Sebelum Wudhu Tidak Ada Yang Sohi Satu Persatu Periksa Hadis Membaca Bismillah Sebelum Wudhu Tidak Ada Yang Sohi Tapi Di Dalam Ilmu Hadis Atau Mustola Hadis Tingkatan Atau Derajat Hadis Itu Ada Hadis Sohi Ada Hadis Hasan Ada Hadis Do'if Hadis Terbagi Berdasarkan Kondisinya Falin Semi Falin Falin Bahasa Sundan Falin Ada Yang Sohi Sah Benar Hadisnya Artinya Semua Yang Diterangkan Di Dalam Hadisnya Itu Yang Disebut Hadis Kalau Hadis Sohi Berarti Benar Yang Diterangkan Di hadis Itu Ada Juga Yang Kesohihannya Kurang Bukan Jelek Bukan Hasan Disebutnya Sohi Hasan Do'if Nah Ini Yang Do'if Yang Tidak Boleh Itu Diamalkan Ternyata Hadis Tentang Membaca Bismillah Semuanya No'if Tidak Sohi Juga Tidak Hasan Sementara Dalam Menurut Ilmu Hadis Hadis Yang Boleh Diamalkan Itu Adis Yang Sohi Atau Hasan Hasan Masih Kelompok Yang Benar Yang Baik Sebetulnya Hanya Tidak Sempurna Seperti Yang Yang Sohi Yang Sohi Sempurna Begitu Berartinya Yakin Mantap Itulah Kalau Sohi Hasan Juga Sebetulnya Hasan Juga Makanya Dalam Menurut Ilmu Hadis Dari Tiga Macam Hadis Tadi Yang Boleh Diamalkan Itu Hadis Sohi Dan Hasan Kelompok Hadis Hasan Terbagi Dua Ada Hasan Lizzatihi Artinya Memang Hadis Itu Derajatnya Hasan Ada Hasan Ligoerihi Nah disini Yang perlu Kehati-hatian Yang disebut Hadis Hasan Ligoerihi Itu adalah Hadis-hadis Do'if Yang Derajatnya Naik Menjadi Hasan Ini Yang Harus Benar-benar Ahli Ini Harus Yang Benar-benar Mahir Urusan Hadis Yang Mampu Menilai Kalau Ada Sebuah Hadis Do'if Itu Ini Bisa Naik Menjadi Hasan Atau Enggak Wah Itu Harus Siapa Orangnya Yang Bisa Menentukan Demikian Ibnu Hajar Al-Sekolani Ternyata Ketika Menerangkan Tentang Membaca Bismillah Sebelum Buduh Menerangkan Demikian Semua Hadis Tentang Membaca Bismillah Itu Do'if Tapi Ini Termasuk Hadis Do'if Yang Termasuk Bisa Naik Menjadi Hasan Tentang Bismillah Menurut Imam Bukhari Naik Jadi Hasan Enggak Menurut Imam Bukhari Naik Menjadi Hasan Enggak Ibnu Hajar Anak Sekolah Ini Mau Siapapun Sebetulnya Mau Imam Muslim Imam Ahmad Yang Lainnya Di Antara Semua Sebutannya Ahli Hadis Semua Ahli Hadislah Sepanjang Masa Hanya Satu-satunya Orang Yang Mampu Meraih Gelar Tertinggi Urusan Hadis Yaitu Amirul Mu'minin Fil Hadis Satu-satunya The special One Imam Al-Bukhari Yang lain Enggak Ibnu Hajar Al-Laskolani Mengatakan Hadis Tentang Bismillah Yang jumlahnya Ada delapan Ini Semuanya Doang Tapi Bisa Naik Menjadi Hasan Menurut Imam Al-Bukhari Bagaimana Menurut Imam Al-Bukhari Naik Menjadi Hasan Kalau Naik Menjadi Hasan Berarti Bisa Di Amalkan Benar Kalau Menurut Imam Al-Bukhari Membaca Bismillah Sebelum Itu Ada Benar Tapi Mungkin Ada Hadis Hadis Dicantumkan Dimasukkan Kedalam Sohi Bukhari No way Hadis Yang Ada Di Sohi Bukhari Ini Hanya Hadis Sohi Dan Kualitas Premium Yang Sohinya Pun Yang Grand A Grand B KW Wah Malaya Sohi Bukhari Ini Hadis Sohi Bukhari Itu Ini Hadis Tingkatan Sohinya Pun Yang Paling Atas Yang Paling Tinggi Kualitas Tertinggi Kalau Ada Hadis Riwayat Bukhari Misalnya Kemudian Ada Hadis Riwayat Muslim Sohi Pasti Karena Dua-duanya Imam Bukhari Dan Imam Muslim Hanya Memasukkan Hadis Sohi Kedalam Kitab-kitab Yang Gak Yang Do'if Di Kitab Sohi Bukhari Di Kitab Sohi Muslim Gak Ada Hadis Do'if Tapi Kualitas Sohih Di Imam Bukhari Tapi Itu Jalan Pikiran Imam Bukhari Membaca Bismillah Sebelum Buduh Itu Ada Berdasarkan Hadis Apa Hadis Do'if Yang Naik Derajatnya Menjadi Hasan Itu Imam Ibnu Hajar Al-Laskolani Yang Buatkan Demikian Berarti Ada Kan Karena Hadisnya Naik Menjadi Hasan Berarti Benar Boleh Diamalkan Kalau Hadisnya Hasan Nah Kemudian Berikutnya Kenapa Imam Al-Bukhari Tidak Memasukkan Hadisnya Kalau Demikian Itu Bisa Cik Imam Al-Bukhari Apa Hadisnya Maka Imam Bukhari Memasukkan Padahal Judulnya Membaca Bismillah Sebelum Buduh Tapi Hadisnya Membaca Bismillah Karena Di doa Itu Dimulainya Dengan Bismillah Bismillah Allah Allah Majan Ibna Saitona Wajan Nabi Saitona Maroz Zaktana Ta Imam Bukhari Hanya Memberi Isyarat Bunggol Tidak Bunggol Tapi Dibere Hadis Eta Mekir Cik Imam Bukhari Diajak Pintar Tidak Lir Lir Ini Mekir Cik Imam Bukhari Kenapa Hadis Itu Karena Kalau Hadis Yang Langsung Menerangkan Bismillah Sebelum Wudu Kan Tidak Ada Yang Sohi Tidak Mungkin Masuk Ada Di Sohi Bukhari Artinya Imam Bukhari Dengan Mencantum Hadis Tadi Ada Kaitan Langsung Tidak Ada Karena Itu Hadis Tentang Doa Sebelum Berhubungan Suami Istri Ada Kaitan Dengan Wudu Tidak Tidak Ada Apa Dengan Hadis Itu Menunjukkan Ada Bismillah Sebelum Wudu Tidak Bukan Itu Pinter Imam Bukhari Oh Gitu Maksud Imam Bukhari Menurut Imam Bukhari Hadis Tentang Membaca Bismillah Itu Jadi Hasan Gak Makanya Bisa Diamalkan Tapi Kalau Hadis Itu Kenapa Imam Bukhari Tidak Memasukkan Kedalam Kitab Sohih Kwe Mual Bisa Atau Aya Didi Imam Muslim Ampun Ampunan Kalau Hadis Sohi Yang ada Di kitab Saya Seolah Jangan Jangan Dibandingkan Dengan Hadis Sohi Yang ada Di Sohi Bukhari Dibandingkan Bukhari Tidak Ada Kaitan Secara Langsung Ini Juga Sama Kenapa Hadis Yang Ini Dimasukkan Apa Kaitannya Sekali Sekali Lagi Ini Babnya Sekarang Ini Bab Bagian Atau Sebelah Kanan Masjid Dan Sebelah Kanan Imam Judulnya Demikian Tapi Hadis Yang ada Di Dalam Bab ini Adalah Hadis Yang tadi Aku Sholat Sholat Malam Hanya Aku Ikut Aku Ikut Mengerjakan Sholat Malam Bersama Nabi Lalu Aku Berdiri Di Sebelah Kiri Nabi Kemudian Oleh Bolio Dipindahkan Sebelah Kanan So Kaitkan Mudbisa Wah Ebat Bener Wah Ebat Bener Kenaun Kaitan Karena Di Dalam Hadis Ini Bukan Sekali Lagi Tadi Bukan Memberitahu Seolah-olah Kalau Dengan Dengan Kata-kata Kepada Ibnu Kamu Mamung Lebih Baik Berdiri Sebelah Kanan Imam Bukan Seperti Itu Ini Syariat Ini Ketentuan Kalau Berjamah Dua Orang Seperti Inilah Pelaksanaannya Berdiri Sejajar Imam Sebelah Kiri Mamung Sebelah Kanan Bukan Soal Lebih Baik Di Kiri Dan Di Kanan Hadis Ini Coba Sekali Lagi Hadis Ini Bukan Menerangkan Lebih Baik Di Kiri Atau Di Di Kanan Itu Ketentuan Kalau Berjamah Hanya Dua Orang Sekarang Ibnu Hajar Menerangkan Bap Ini Judulnya Adalah Iken Wah Liur Gede 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 Mengikuti Imam Bukhari Dipandu Oleh Ibnu Hajar Al-Sekolani Yakin Bakal Pinter Ini kan Mengikutinya Bagaimana Imam Bukhari Memahami Dalil Bukan Taklit Bagi Imam Bukhari Ini Mengikuti Mengkaji Bukhari Tenggitu Mengikuti Pola Pikir Bagaimana Cara Imam Al-Bukhari Memahami Hadis Kenapa Harus Mengikuti Imam Al-Bukhari Tenggit Ini Ini artinya Mengikuti Yang Yang Terbaik Hanya Untuk Memahaminya Kalau Mudah Kan Berarti Bukan Atuh Gampang Malin Imam Bukhari Atuh Urani Atuh Gampang Malin Imam Bukhari Atuh Ibnu Hajar Al-Sekolani Wai Nilainya Sedikitnya Pengetahuan Dalam Ilmu Kalau Dalam Ilmu Hadis Atau Disebutnya Mustalah Hadis Kalau Belajar Hadis Belajar Ilmu Hadis Belajar Nanti Di sana Definisi Sohi Hadis Sohi Itu Apa Sehingga Jelasnya Kalau ada Definisinya Oh Yang Begini Berarti Hadis Sohi Hadis Hasan Itu Apa Definisinya Bagaimana Hadis Doib Bagaimana Kemudian Penyebab Hadis Hadis Doib Itu Apa Saja Dalam Ilmu Hadis Itu Di dalam Kitab-kitab Ilmu Hadis Pasti Ada Pembahasan Khusus Imam Bukhari Judul Nanti Dibahaslah Imam Bukhari Ilmu Hadis Pasti Nggak bahas Imam Bukhari The One And Only Satu-satunya Orang Yang Demikian Nah Ibnu Hajar Allah Sekolah Dia Sendiri Ini Dia Menulis Kitab Fatul Bari Ini Kan Berusaha Untuk Menerangkan Bagaimana Metode Tolak Pikir Cara Imam Bukhari Memahami Hadis Itu Yang Imam Ibn Hajar Rasulani Geleng-geleng Kepala Luar biasa Benar-benar Lain dari Yang lain Nah Ibnu Hajar Rasulani Sebelum Menulis Ini Jadi Kitab Fatul Bari Ini Menerangkan Bagaimana Apa Maksud Dimambuhari Bagaimana Pola Pikirnya Metodanya Bagaimana Cara Boleh Memahaminya Ditulislah Jadi Kitab Ini Fatul Bari Ibnu Hajar Rasulani Menulis Kitab Ini Baru Selesai Dalam Waktu 16 Tahun Menulis Kitab Ini Dan Sebelum Dia Menulis Kitab Hatul Bari Ini Ibnu Hajar Rasulani Mengkaji Sohi Bukhari Sebanyak 40 Kali Bolak Bali Satu Kali Mengkaji Bersama Bukan Sendirian Bersama Kelompok Ulama 10 Kali Tamat Bolak Balik Belum Berani Ibnu Hajar Menulis Kitab Ini Yang Kedua Kalinya Kaji Lagi 10 Kali Tamat 10 Kali Bolak Balik Bersama Kelompok Ulama Lagi Yang Berbeda Setelah Dua Kali 20 Kali Berarti Mengkaji Sohi Bukhari Bukan Sendirian Bersama Kelompok Ulama Belum Berani Cankaharti Maksud Imam Bukhari Belum Tertangkap Bagaimana Metode Imam Bukhari Tadinya Bagaimana Pola Pikirnya Yang Ketiga Kalinya 10 Kali Tamat Lagi Bersama Kumpulan Ulama Yang Berbeda Belum Berani Juga Setelah Yang Keempat Kalinya 10 Kali Tamat Jadi 4 Kali Dan Di Setiap Kumpulannya Itu Dikaji Sohi Bukhari Itu 10 Kali Tamat 10 Kali Tamat 10 Kali Setelah 40 Kali Barulah Ibnu Hajar Rasulani Berani Ya Saya Akan Mulai Menulis Kitab Ini Artinya Menerangkan Tadilah Pola Pikir Jalan Pikiran Imam Bukhari Dan Itu Menulisnya Itu Dikarantina Oleh Khalifah Dengan Timnya Dikarantina Oleh Khalifah Ini Di Zaman Khalifah Harun Al Rashid Siapapun Yang Ada Kepentingan Dengan Ibnu Hajar Rasulani Harus Seizin Khalifah Kalau Ingin Bertemu Dengan Ibnu Hajar Rasulani Pasti Ditanya Mau Apa Yang Ganggu Imam Bukhari Ibn Hajar Terserius Kitu Dengan Timnya Bukan Sendirian Meskipun Hasilnya Atas Nama Ibnu Hajar Rasulani Setelah 16 tahun Selesai Begitu Selesai Diadakan Acara Besar Kenegaraan Dan Hak Ciptanya Dibeli Oleh Khalifah Dan Yang Menyebarkan Kitabnya Itu Khalifah Bukan Ibnu Hajar Rasulani Sampailah Ke tangan Kita Royalty Terbutuh Terbutuh Royalty Atau Jariah Menurut Mereka Yang Terkait Tentunya Luar Biasanya Ibnu Hajar Rasulani Tapi 40 Kali Tamat Sohi Ibn Bukhari Itu Dikaji Bukan Sendirian Nah Di Antaranya Ini Hasilnya Ketika Melihat Sohi Bukhari Sendiri Kan Hanya Seperti Ini Berarti Yang Kita Temukan Bab Sebelah Kanan Masjid Dan Imam Hadisnya 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 Seberkali Kan Diulang Sudah Berkali-kali Kan Hadis ini Diulang Untuk Berbagai Macam Kesimpulan Kalau Di bab 77 Kan Dari Hadis Ini Di Dijadikan Dalil Untuk Apa Kalau Ada Seseorang Yang Sholat Sendirian Lalu Ada Masbuk Malah Berdiri Di Sebelah Kiri Sebelah Kirinya Maka Pinahkan Kesebelah Kanan Dengan Melakukan Demikian Maka Tidak Rusak Sholatnya Baik Sholat Imamnya Ataupun Sholat Makmumnya Baik Sholat Imamnya Ataupun Sholat Makmumnya Gampang Ketingali Oh Benar Karena Rasulullah Memindahkan Ibn Abbas Dari kiri Ke Gampang Nah Sekarang Penjelasan Dari Ibn Hajar Al-Solani Di Dalam Bab Ini Hadis Abbas Mokhtas Ibn Hajar Al-Solani Mulai Menerangkannya Demikian Bab Sebelah Atau Bagian Kanan Masjid Dan Imam Pada bab ini Imam Al-Bukhori Memasukkan Hadis Tentang Ibn Abbas Tapi sangat Peneknya Hadisnya ini Sangat Penek Wahwa Muafikun Litar Jamati Ini Ya Cocok Itu Dengan Terjemah Yang Dibuat Oleh Imam Al-Bukhori Amma'lil Imami Fabil Mutobako Ya Kalau Di Karena judulnya Dua Yang disebut Di judulnya Ada dua Yang disebut Bab Sebelah Kanan Atau bagian Kanan Masjid Dan Imam Anggaplah Ya cocok Sesuai Kalau Dikaitkan Dengan Imam Ya cocok Sesuainya Kalau dikaitkan Dengan Imam Tapi Sebetulnya Seperti Mbak Bismillah Yang tadi Emang Yang ini Dalilnya Bukan Ternyata Imam Bukhori Apa yang ini Dalilnya Bukan Seperti Tadi Yang Tentang Membaca Bismillah Apa Sekali lagi Tadinya Apa Keberadaan Membaca Bismillah Sebelum Bodo itu Berdasarkan Hadis Yang Tadi Membaca Doa Sebelum Berhubungan Suami Istrinya Bukan Biar Bagaimanapun Bukan Bukan Hadis itu Yang menjadi Dalil Imam Buhri Dengan Hadis tersebut Hanya Maksudnya Berisarat Anggaplah Dengan Begini Anggaplah Begini Anggaplah Sebelum Berhubungan Suami Istri Saja Ada Baca Bismillah Masa Sebelum Mudu Enggak Anggaplah Berisarat Demikian Sebelum Berhubungan Suami Istri Saja Baca Bismillah Apalagi Sebelum Sebelum Mudu Ya Tapi Mana Sebelum Mudu Jangan Disini Kata Imam Buhri Saya Tidak Mencantumkan Hadisnya Disini Tidak Cari Hadisnya Ternyata Oleh Ibn Hajar Rasul Dicari Hadisnya Ditemukanlah Hadis Hadis Tentang Membaca Bismillah Itu Ada Delapan Semuanya Doi Tapi Bisa Naik Menjadi Hasan Imam Buhri Tahu Itu Berarti Soal Hadis Makan Imam Buhri Siapa Yang Mengalahkannya Imam Buhri Seolah Mengatakan Demikian Hadis Yang Itu Yang Delapan Hadis Nya Doi Tapi Bisa Naik Menjadi Hasan Kamu Jangan Harap Jangan Tanya Seperti Tadi Kenapa Hadis Tidak Dimasukkan Di kitab Sohi Buhri Judul Sohi Buhri Malaya Doi Buhri Itu Itu Bisa Itu Bisa Asuh Itulah Kurang Lebihnya Dan Di dalam Bab Ini Pun Apa Iya Gitu Karena Kalau Sebelah Kanan Imam Iyalah Anggapnya Karena Ibnu Abbas Asalnya Sebelah Sebelah Kiri Imam Oleh Rasul Dipidekan Ke Sebelah Kanan Nah Kalau Untuk Masjid Mana Dalilnya Kalau Untuk Masjid Mana Dalilnya Karena Yang Disebut Di Hadis Di Judulnya Dua Bagian Sebelah Kanan Masjid Dan Imam Kalau Untuk Imam Ya Bolehlah Terlihat Langsung Karelasinya Ibn Abbas Berdiri Di Kiri Kemudian Dipindahkan Ke Kanan Tak Iyud Disebut Kokodokan Imam Bukhari Kak Pikir Lebih Dari Itu Kalau Berada Di Sebelah Kanan Imam Berarti Berada Di Sebelah Kanan Masjid Iman Bukhari Tapi Itu Pun Aduh Untuk Sampai Kesana Karena Ini Dalilnya Kejadiannya Di Rumah Masalah Ini Kejadiannya Di Rumah Rasulullah Sedang Mengerjakan Sholat Sholat Malam Kalau Kaitannya Dengan Imam Ya Jelasnya Dari Ibn Abbas Berdiri Di Sebelah Kiri Dipindahkan Ke Sebelah Kanan Terus Kalau Dikaitkan Dengan Masjid Bagaimana Itu Kelaziman Atau Talazum Istilah Talazum Kepastian Kalau Seseorang Berdiri Di Sebelah Kanan Imam Dia Berada Di Sebelah Mana Dari Masjid Kanan Atau Kiri Kalau Seorang Makmum Yang Berdirinya Itu Di Sebelah Kanan Imam Dia Berdiri Sebelah Bagian Kalau Masjid Dibagi Dua Karena Imam Di Tengah Imam Di Tengah Berarti Terbagi Menjadi Dua Kanan Dan Kiri Apabila Seseorang Berdiri Di Sebelah Kanan Imam Dia Berada Sebelah Mana Dari Bagian Masjid Itu Sebelah Kanan Pasti Tatalazum Namanya Hadis 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 Ini Jangan Do Ya Tujuk Imam Bukhari Hadis Karena Kalau Kita Mengatakan Ini Kan Kejadian Di Rumah Sementara Imam Bukhari Justru Yang Dimunculkan Itu Masjid Nya Dulu Nah Sekarang Ibn Hajar Al-Solani Menerangkan Bagaimana Ini Jalan Pikiran Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari Menyimpulkan Sebelah Kanan Imam Sebelah Kanan Masjid Dan Sebelah Kanan Imam Kan Judulnya Dua Nah Sekarang Sebelah Kanan Imam Nya Dulu Kalau Sebelah Kanan Imam Nya Bisa Tadinya Anggaplah Ini Langsung Terlihat Dalilnya Karena Ibn Abbas Yang Asalnya Di Kiri Kemudian Dipindahkan Ke Kanan Meskipun Itu Bukan Lebih Baik Soalnya Kalau Tidak Kalau Dikatakan Itu Lebih Baik Berarti Benar Juga Kalau Makmum Berdiri Di Sebelah Kiri Hanya Kalau Di Kanan Lebih Kan Bukan Itu Tadinya Saya Katakan Bukan Itu Maksud Imam Al-Bukhari Bukan Bagi Makmum Itu Apabila Salat Berdua Bagi Makmum Lebih Baik Di Sebelah Kadang Imam Bukan Itu Syariat Itu Ketentuan Imam Harus Sebelah Kiri Makmum Yang Di Sebelah Kanan Tapi Bagaimana Cara Imam Bukhari Mengambil Kesimpulan Kalau Dari Hadis Ini Seperti Yang Tadi Ada Baca Bismillah Sebelum Bodo Mana Dalilnya Buka Ini Kan Hadis Tentang Doa Sebelum Bukan Suami Istri Kalau Langsung Dari Hadis Itu Kan Susah Gak Nyamu Gak Ada Kaitan Apa Bisa Dari Seperti Ini Apa Bisa Dari Hadis Apabila Berhubungan Sebelum Berhubungan Suami Istri Maka Membaca Bisa Gak Langsung Dari Hadis Itu Kita Mengambil Kesimpulan Oh Berarti Benar Ada Baca Bismillah Sebelum Bodo Kan Tanyamu Gak Gitu Dia Semung Bawa Golok Tanyamu Gitu Itu Dalil Khusus Untuk Membaca Bismillah Sebelum Berhubungan Sama Istri Kalau Ini Secara Langsung Dari Hadis Ini Juga Gak Bisa Ternyata Ada Hadis Lain Makanya Saya Bawa Tadinya Sebagai Perbandingan Tentang Membaca Bismillah Sebelum Hudu Seperti Itu Cara Imam Bohri Seperti Itu Cara Imam Bohri Yang Ini Juga Sama Ternyata Ada Hadis Lain Hadis Lain Ini Riwayat Siapa Nih Sebentar Anasai Dengan Sanad Yang Sohi Bukan Bukan Hadis Ini Yang Langsung Menjadi Dalil Tapi Dengan Mencantumkan Hadis Ini Imam Bohri Itu Dia Menunjuk Atau Imam Bohri Mengisaratkan Menunjukkan Kepada Hadis Yang Diriwayatkan Oleh An-Nasai Hadisnya Anil Barroi Dari Al-Barro Radiyallahu Anhu Kuna Iza Solaina Khulpan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallama Ahbabna Anyakuna Anyamini Kami Ini Apabila Solat Di belakang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ahbabna Anyakuna Anyamini Kami Suka Kami Menyukai Kalau Berdiri Di Sebelah Sebelah Kanan Tuhan Iya Dalil Nyanggaplah Para sahabat itu Ya Berebutlah Ke sebelah Kanan Sehingga Sebelah Kanan Nggak Gunung Kiri W kosong Cuk Nabi Kuna Mesti Jadi Deng Deng Kuna Mesti Jadi Mudun Kuk Katuh Serana Terpisah Kuna Bidah Kukandes 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 Terpisah Kerana Ketuhu Jeng Belah Ketuhu Belah Kencang Nah ini nih Sahabat Albaro Bin Azim Mengatakan Demikian Nah dulu Sahabat Seperti Itu Kuna Iza Selaina Kholfan Nabi Sallallahu Dulu Kami Kami Kalo Solat Di Belakang Nabi Sallallahu Ahbab Ahbab Nah An Ya An Nakuna An Yamini Kami Lebih Suka Kalo Berdirinya Itu Berada Di Sebelah Kiri Eh Sebelah Kanan Nabi Jadi Jadi Imam Buhur Sebelah Kanan Imam Berarti Itu Sebelah Kanan Sebelah Kanan Masjid Kalau Berdiri Di Sebelah Kanan Imam Pasti Berada Di Sebelah Kanan Masjid Oleh Mombohri Itu Dijadikan Berarti Ada Kelebihan Sebelah Kanan Masjid Tapi Kan Nabi Kadeng Nabi Seror Oh Itu Iku Nawan Milih Belah Dinya Duka Aduh Duka Satu Nah Ternyata Ini Ibn Ibn Hajar Al-Solani Menerangkan Jalan Pikiran Imam Bukhari Kalau Dikaitkan Secara Langsung Antara Judul Dengan Babnya Tidak Nyamu Ini Kejadiannya Di rumah Belum Lagi Ini Kejadiannya Berjamu Hanya Hanya Dua Orang Dan Itu Ketentuan Bukan Lebih Baik Kalau Lebih Baik Artinya Asal Sejajar Imam Mau Di Kanan Mau Di Kiri Boleh Berhentikannya Kalau Dianggap Hanya Sekedar Keutamaan Makmum Di Kanan Imam Itu Ketentuan Bukan Keutamaan Artinya Bukan Hadis Ini Yang Betul Betul Jadi Dahlil Nah Ibnu Hajar Rasul Lani Mengatakan Kaanahu Asyaro Ilama Akhrajahun Nasai Dengan Dengan Memasukkan Hadis Ini Imam Bukhari Itu Berisarat Menunjukkan Kepada Pembaca Kepada Hadis Diwayat Nasai Dengan Redaksi Yang Tadi Al-Barro Bin Azim Sahabat Salah Sahabat Mengatakan Apabila Salat Diberakang Nabi Kami Lebih Suka Berada Di Sebelah Dalil Nama Bukan Hadis Yang Itu Yang Langsung Menjadi Dalil Nah Kemudian Satu Lagi Eh Saya Baca Juga Hadis Di Riwayat Muslim Karena Saya Baca Juga Hadis Ini Ternyata Hadis Ini Ada Diriwayatkan Juga Oleh Muslim Ternyata Hadisnya Dicari Dulu Di Riwayat Bukhari Juga Ada Tapi Di Bab lain Nah Hadisnya Seperti Ini Ini Juga Ada Yang Menanyakan Kemarin Kita Baca Dulu Hadis 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 Ini Ternyata Oleh Imam Al-Bukhari Dimuat Di Beberapa Bab Di Banyak Bab Sebentar Ini Yang Berkaitan Langsung Dengan Bab Namun Nanti Bab Ini Judulnya Iqbalul Imami Al-Nasi Indah Taswiati Sufuk Ketika Meluruskan Sab Kan Sudah Imam Menghadap Kepada Makmum Ketika Membereskan Sab Nah Ini Imam Menghadap Makmum Setelah Salam Ya Setelah Selasih Setelah Selasih Salam Salat Berjamah Kan Wirin Ini Judulnya Pun Demikian Imam Bukhari Imam Menghadap Makmum Setelah Salam Artinya Setelah Selasih Ini kan Salat Berjamah Nah Setelah Selasih Salat Berjamah Kemudian Apa Wirin Berarti Imam Itu Waktu Wirin Menghadap Ke Makmum Ini Hadisnya Pendek Hadisnya Nabi Tidak Tidak Ada Alasannya Kenapa Nabi Menghadap Ke Makmum Sehingga Imam Bukhari Itu Menetapkanlah Judul Demikian Imam Menghadap Makmum Setelah Salam Ya Yastak Yastakbilul Imam Mun Nasa Imam Menghadap Kepada Orang Orang Kepada Makmum Iza Salama Setelah Salam Syariat Berarti Karena kan Setiap Kali Selasih Salat Nabi Seperti Ini Begitu Selasih Salam Menghadap Kemakmum Yang Dilakukannya Apa Setelah Salat Wajib Wirin Berarti Nah Kemudian Satu Lagi Ini Yang Di Riwayat Muslim Yang Barusan Sudah Dicari Ini Ini Anib Nil Barroi Anil Barroi Kola Kuna Iza Solaina Khalfa Yang Tadi Riwayat Anasai Yang Dicantum Oleh Imam Al-Bukhari Ini Ternyata Hadis Ini Juga Ada Di Riwayat Muslim Anil Barroi Kola Kuna Iza Solaina Khalfa Rasul Allah Sallallahu Sallam Ahbabna Anakuna Anyaminihi Yuk Kobilu Alaina Biwajihi Dari Al-Barro Bin Azib Dia Berkata Kami Apabila Salat Di Belakang Rasul Sallallahu Sallam Ahbabna Anakuna Anyaminihi Kami Menyukai Kalau Berada Di Sebelah Kanan Sebelah Kanan Nabi Ini Yang Lebih Jelas Kan Kalau Berada Di Sebelah Kanan Nabi Berarti Berada Di Sebelah Kanan Masjid Tapi Nanti Ini ada Hadisnya Kami Suka Kami 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 Menyukai Berdiri Di Sebelah Kanan Beliau Yuk Bilu Alain Nabi Wajihi Ini ada Kemarin Yang Menyampaikan Pertanyaan Ada Yang Yang Ini Kata Aku 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 Dari Azab Mu Pada Hari Engkau Membangkitkan Seluruh Hambamu Tanya Rasulullah Diantaranya Ada doa Yang Diucapkan Rasulullah Di antara Doa Doa Bebas Berartinya Doa Setelah Selesai Sholat Ternyata Kita Baca Lagi Hadis Yang Lain Sebentar Ini Riwayat At-Tirmizi Hadisnya Tentang Doanya Sekarang Bukan Tentang Menghadap Kemamum Tentang Doanya Pada Di Hadis At-Tirmizi Dari Huzaifah Al-Yamani Semoga Allah Meridoinya Dia Berkata Anan Nabiya Sallallahu Ternyata Hadis Yang Sama Menurut Hadis Ini Huzaifah Al-Yamani Menerangkan Nabi Sallallahu Sallallahu Itu Apabila Hendak Tidur Beliau Meletakkan Tangan Kanannya Di Bawah Pipi Kanannya Karena Memang Posisinya Kan Miring Ke Kanannya Bukan Terlentang Miring Kesebelah Kanan Menempatkan Pipi Eh Tangannya Di Bawah Pipi Kanannya Kemudian Berdoa Yang Tadi Doanya Allahumma Tini Azab Ya Allah Jauhkanlah Peliharalah Selamatkanlah Aku Dari Azab Pada hari Engkau Membangkitkan Seluruh Hambamu Jadi Doanya Itu Pernah Dibaca Oleh Rasul Setelah Sholat Allahumma Atau Robi Tadinya Sama Saja Allahumma Ini Ya Allah Selamatkanlah Aku Azab Baka Dari Azab Pada Hari Engkau Membangkitkan Seluruh Hambamu Ternyata Ini Pernah Juga Dibaca Oleh Rasulullah Di Dalam Sholat Pernah Juga Atau Suka Juga Suka Dibaca Bukan Pernah Suka Dibaca Setelah Sholat Suka Juga Dibaca Sebelum Tidur Bahkan Diterangkan Dengan Hal Seperti Irinya Berbaring Kesebelah Kanan Lalu Menempatkan Tangan Kanannya Di Bawah Pipinya Kemudian Berdoa Demikian Nah Kembali Kesini Ternyata Ada hadis Ini Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Mengatakan Bukan Langsung Berarti Hadis Ini Yang Menjadi Dalil Tentang Sebelah Kanan Masjid Atau Sebelah Kanan Imam Tapi Imam Buhari Mengisyarat Menunjukkan Kepada Hadis Riwayat An-Nasai Yang Barusannya Ternyata Itu juga Riwayat Muslim Juga ada Di Riwayat Muslim Tadi Ada Tambahan Doa 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 Yang Pas Bubar Kemudian Ini Sedikit lagi Penjelasan Ibn Hajar Al-Sekolani Di dalam Bapak Ini Kemudian Sekarang Ada Satu Lagi Hadis Riwayat Abu Daun Dengan Sanad Yang Hasan Tuhan Mapal Hasan Tuhan Boleh Diamalkan Benar Hadis Tadi Riwayat An-Nasai Bi Isnadin Sohi Sohi Yang tadinya Di Imam Muslim Juga Kena ada Nah Sekarang Hadis Riwayat Abu Daun Redaksinya Begini Artinya Ini Hadis Marfonya Dari Nabi S.A.W. Beliau Bersabda Sesungguhnya Allah Dan Seluruh Malaikat Sesungguhnya Allah Dan Seluruh Malaikat Yusoluna Ala Mayaminis Sufub Bersolawat Kepada Sab Sebelah Kanan In Allah Malaikat Tahu Yusoluna Ala Mayaminis Sufub Ya Pantas Kalau Berebut Anggaplahnya Kami lebih suka Berada di Sebelah Sebelah Kanan Sekali Gini Redaksi Hadisnya Yang ininya Hadis Riwayat Abu Daun Dari Angisyah Dia Berkata Hadisnya Marfu Berarti ini Sabda Nabi In Allah Wa Malaikat Tahu Yusoluna Ala Mayaminis Sufu Sesungguhnya Allah Dan Seluruh Malaikatnya Memberikan Salawat Kepada Sab Sab Jamani Sab Sab Yang ada Di Sebelah Sebelah Kanan Kemudian Satu Lagi Hadisnya Hadis Riwayat Ibnu Majah Hadisnya Diriwayatkan Melalui Ibnu Umar Semoga Allah Meridoi Keduanya Ia Berkata Kilalin Nabi Ini Umar Birkotob Eh Ibnu Umar Yang Mengisahkannya Dilaporkan Kepada Nabi Dilaporkan Kepada Nabi Itu Mesin Sebelah Kiri Kosong Nabi Sampai Dilaporkan Kepada Nabi Karena Seperti Albarro Bin Azim Tadi Kami Kalau Salat Berjamaah Bersama Nabi Lebih Suka Di Kanan Ya Maka Bukan Satu Orang Kuna Kami Para Sahabat Sebelah Kanan Semuanya Ternyata Ada Hadis Tadi Riwayat Abu Daud Allah Dan Malaikatnya Bersolawat Kepada Sab Semua Sab Yang ada Di Sebelah Kanan Ini Ada Hadis Riwayat Ibru Majah Dilaporkan Kepada Nabi Itu Masjid Sebelah Kiri Kosong Semuanya Ke Sebelah Kanan Kemudian Nabi Bersabda Barang Siapa Yang Memakmurkan Mengisi Memakmurkan Bagian Kiri Masjid Ditetapkan Baginya Dua Pahala Pino Itu kataku Kok paham Artinya Dua-duanya Ada Keutamaan Masjid Imam Bukhari Memunculkan Masjid Disini Dari Hadis Ini Kan Menyebut Masjid Itu Bagian Kiri Masjid Kalau Tadi Hadisnya Di Riwet Abu Dawud Mah Sab Yang Disebut Kalau Sab Artinya Mau Sholatnya Di Masjid Mau Di Aula Mau Di Musola Itu Kan Sab Sebelah Sebelah Kanan Tentang Sab Kalau Ini Di Masjid Juga Sama Berarti Kejadian Itu Kan Sholatnya Berjamaah Bisa Di Masjid Bisa Di Musola Di Awal Tadi Imam Ibnu Hajar Alah Sekolah Dimengatakan Kalau Kaitannya Dengan Imam Menjelas Yaitu Sab Berartinya Sab Sebelah Kanan Imam Sab Sebelah Kiri Imam Kalau Dengan Masjid Ternyata Ini Imam Bukhari Bermaksud Menunjukkan Hadis Menunjuk Membimbing Imam Bukhari Membimbing Takkan Hadis Hadis Ini Jalan Pikiran Imam Al-Bukhari Tapi Jangan Harap Hadis Ada Di Kitab Saya Cik Imam Bukhari Tidak Tadi Jangan Harap Hadis Ada Kitab Saya Sehingga Imam Bukhari Itu Hadis Yang Mana Ulang Lagi Hadis Yang Ini Dibaca Sebelah Kanan Masjid Dan Imam Hadis Yang Ini Imam Bukhari 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 Tidak Arti Tenggu Nyerita Bukhari Tidak Bukhari Beda Apalagi Kalau Hadis Yang Diselain Muslim Abu Daud Ibn Majah Yang Manapun Ampun Ampunan Imam Bukhari Tapi Kata Imam Bukhari Hadis Nyerita Di Riwet Nasa I Bukhari Nah Ini Yang Terakhir Hadis Riwet Ibn Majah Melalui Ibn Umar Dilaporkan Kepada Nabi Karena Kata Al-Baro Tadi Kami Lebih Suka Di Sebelah Kanan Dilaporkan Kepada Nabi Sebelah Kiri Masjid Kosong Kemudian Rasulullah Menyabdakan Barang Siapa Memakmurkan Bahasanya Amaroknya Memakmurkan Menghidupkan Bagian Kiri Dari Masjid Maka Akan Diberi Dua Kali Lipat Pahala Hanya Sanad Hadis Hadis Itu Diperdebatkan Yang Terakhirnya Hanya Kesohihan Berarti Kesohihan Sanad Diperdebatkan Ada Yang Mengatakan Sohi Ada Juga Yang Mengatakan Doib Kan Kalau hadis Doib Tadi kan Tidak Boleh Kalau hadis Doib Wain Sabata Ta'arodol Awalu Lian Nama Waroda Lima Nan Aridin Yazulu Biza Walihin Nah Hanya hadisnya Diperbincangkan Diperdebatkan Kata Kalau yang pasti Sohi Tadi Sohi Dan Hasan Hadisnya Kanan Itu yang Yang pasti Kalau ini Sanadnya Diperdebatkan Artinya Perdebatan Tentang Derajat Hadisnya Nah Kalau Benar Bagaimana Ya Bertentangan Kalau begitu Karena para sahabat Tadi mengatakan Lebih suka Di Di sebelah Kanan Panjang Ini Kalau Diterangkan Sehingga Tetap Saja Makanya Imam Bukhari Memunculkan Judul Seperti Ini Bagaimana Dengan Hadis Yang Tadi Menyebutkan Yang Hidupan Sebelah Kiri Diberi Dua Pahalanya Enggak Dianggapkan Imam Bukhari Enggak Dianggapkan Tetap Imam Bukhari Memunculkan Sebelah Kanan Masjid Bisa Ditu Kan Tetap Dijadikan Judul Kemudian Hadis Tadi Yang Riwat Muslim Riwat Muslimnya Yang Al-Barro Bin Najib Mengatakan Apabila Salat Berjamah Bersama Nabi Kami Lebih Suka Berada Di Sebelah Kanan Itu kan Hadisnya Di Kitab Muslimnya Dengan Judul Sunat Lebih Baik Istihbam Bahasa Usul Pikih Nama Berada Di Sebelah Kanan Imam Judul Dinam Muslim Gitu Sunnah Berada Di Sebelah Kanan Imam Kalau Imam Al-Bohri Lebih pendek Lebih Simpel Judulnya Bagian Kanan Masjid Dan Imam Berarti Tetap Ada Keutamaan Yang Berdiri Di Sebelah Kanan Imam Amin Amin Terima kasih.